Intro Nanti bis dadahnya akan beri diri disana akan melakukan sacrifices pengorbanan hewan yang bernama sapi merah jantan Red Heifer Maksudnya lihat juga tuh sapi merahnya Itu disemujikan warna Trey Tidak mungkin Tapi diberita ada tuh ya Dan diperlihatkan Dan video bagaimana gembiranya mereka Dengan kelahiran Red Heifer Mereka masuk berbondong-bondong Para pemuda Yahudi ke Masjidil Aqsa Dan memelukai saudara-saudara kita yang ada disana Dugaan saya Dajjal sudah keluar Dan dia sedang menyempurnakan fitnahnya Apa itu fitnah? Sistem hidup Persi dia Persi Iblis dan Dajjal Menyesatkan manusia untuk mempertuhankan mereka Sadar atau tidak sadar Dan inilah yang disebut dengan fitnah Dajjal Sejak saat itu menjerit binatangnya Jasa sampai pekak telinga Samiri Dan sejak saat itulah Diberi gelar Dajjal Inna ke Dajjal Inna ke Dajjal Inna ke Dajjal Al-Khazam Sesungguhnya kau pendusta Kau Dajjal Pendusta Kau Dajjal Pendusta Hilang binatang Jasa sampai hari ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Lika-lika akhir zaman kembali lagi Tayang setiap hari Sabtu Kemarin itu banyak banget dari kalian yang request Untuk gue mengundang Ustadz Rahmat Baikuni Langsung aja karena gue baik Gue kabulin buat kalian Kira-kira nih besok kita undang siapa lagi Di next episode Comment di bawah boleh banget Assalamualaikum Pak Ustadz Alhamdulillah Terima kasih Pak Ustadz Terima kasih juga udah diundang kemarin Nah ini Kita langsung aja kali Pak Ustadz Ngomong-ngomong soal akhir zaman Sebetulnya itu Dajjal udah turun atau belum ya Pak Ustadz Baik Terima kasih Para pemirsa RJL 5 yang dirahmati Allah Dajjal ini Dia sudah ada Jadi Dajjal ini sebetulnya sosok manusia Dan ini bukan nama asli Dajjal itu gelar Nah Dajjal itu gelar Bahasa Arabnya Al-Khazab Pendusta Nah sosok yang disebut Dajjal ini Adalah seseorang yang dulu lahir Di jaman 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus Ya dia lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus Dan lahir di Samirah Samirah itu Palestina Nah dia lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus Kemudian Dia lahir dari ayah dan ibu Dimana ayah ibunya ini merupakan hasil inses Adik dan kakak berjinah lahir ayahnya Adik dan kakak berjinah lahir ibunya Nah selama pernikahan mereka 30 tahun Tidak punya anak Tahun ke 30 pernikahan mereka Di saat ibunya menstruasi Itu disetubuhi oleh ayahnya Dan jadi Jadilah dia Anak yang satu ini Nah dia lahir dalam kondisi Dimana alam terjadi petir gelap Hujan badai Seolah-olah alam tidak menerima Nah kemudian Lahirlah dia Rasulullah S.A.W. berserita bahwa Dia lahir di Samirah kan Nah orang-orang menyebutnya Samiri Di dalam bahasa Arab itu kan Dalam Islam seperti itu Ada orang lahir di Imam Bukhari Lahir di Bukhara Sebetulnya bukan nama aslinya Tapi itu Kauniah Nah orang tidak tahu siapa nama aslinya Nama yang tadi diberikan orang tuanya Nah tapi karena dia lahir di Samirah Lahir di Samirah itu Palestina Maka orang menyebut dia Samiri Samiri Kayak orang Imam Bukhari dari Bukhara Nah dia lahir Kemudian Rasulullah S.A.W. menyebutkan Dia lahir menjadi petaka Kelahirannya menjadi petaka Bagi kedua orang tuanya Dan itu terbukti Sejak dia lahir sampai usia 5 tahun Dia tidak anete Kepada ibunya Dia tidur aja Disebut mati Tubuhnya masih Dia masih berdapas Jantung masih berdapas Dia metabolisme mesti jalan tubuh Terus Disebut hidup dia tidur saja Dan itu terjadi selama 5 tahun Maka ibunya mengalami Penyakit kanker payudara Mati gara-gara itu Maka tinggal ayahnya Ayahnya ini sebetulnya Tokoh agama di Samirah ini Nah pada saat dia Tepat berusia 5 tahun Dia bangun di tengah malam Dimana orang-orang sedang tertidur Termasuk sang raja Di Samirah ini Dan Samirah ini terkenal Penyembah banyak dewa Ya sebut saja Dewa terbesarnya Marduk Nah ada hari dimana Momen tertentu Mereka melakukan ritual Sacrifices Persembahan kepada dewa mereka Nah di malamnya Sebelum acara Pacara persembahan tadi Sacrifices Itu ada Dia bangun Orang-orang ada yang tahu Dia merangkak Pindah ke pangkuan Dewa yang terbesar Patung-patung dewa yang terbesar Disitu dia tidur Buang air besar Dan buang air kecil Nah besok paginya Ketika acara Upacara Sacrifices Untuk Tuhan mereka itu Persembahan mau dikasihkan Tercium bau Itu Bau pesing Ketahuan lah Kalau dia Bapaknya pun kaget Sang Raja menuduh Bapaknya telah Memindahkan Samiri Dan itu Membentuk dia Menghina Tuhannya Nah maka Ayahnya bilang Aku tidak memindahkannya Lalu gak mungkin Dia pindah sendiri Kan dia selama ini Koma Selama ini dia koma Lalu siapa yang memindahkan Saya juga tidak tahu Akhirnya ditangkap Ayahnya di penjara Dan ayahnya Tidak bisa membuktikan Kalau dia tidak bersalah Sehingga Sang Ayah pun dihukum Mati Jadilah dia Sebatanggara Terbukti apa yang disabarkan Rasulullah S.A.W Kelahirannya menjadi Petaka bagi kedua orang tua Nah kemudian Kemaksiatan yang dilakukan Oleh bangsa Samiri ini Dia sudah melampaui batas Maka Allah menghukum mereka Mengazab mereka Dihabiskan Tugas Mengazab Satu bangsa Baik jin ataupun Jin manusia Itu adalah Malikat Jibril Jadi Malikat Jibril Tidak hanya menurunkan wahyu Maka turun Malikat Jibril Dihancurkan semua Kecuali dia Karena dia masih bayi kan Bayi tidak boleh dijadikan Sebagai korban Kecuali atas Injin Allah Diselamatkan dia Bangsanya diratakan Habis Nah dia dibawa Ke sebuah pulau Di laut Yaman Banyak ulama Mengatakan Kemungkinan ini adalah Pulau Sokotra Di laut Arab Atau Tiaman Nah di pulau inilah Dia hidup Mulai dari 5 tahun Sampai usia 20 tahun Dia pelihara oleh Malikat Jibril Selama apa yang dia Selama itu Dari usia Sejak dia dipindahkan Sampai usia 20 tahun Dia cuma bangun Makan minum Dari makanan dan minuman Yang disediakan Malikat Jibril Tidur lagi Bangun makan minum Tidur lagi Begitu sampai di usia 20 tahun Di usia 20 tahun Baru dia melek Oh Dia bangun Ternyata aku berada Di sebuah pulau Yang tidak ada siapapun Nah pada saat itu Muncul sebuah binatang Seekor binatang Disana disebutnya Dabah Dabah itu Melata ya Dia mamalia Artinya dia merangkak Di atas bumi Berjalan di atas bumi Itu seperti Kalau dalam film Avatar Eng itu Ava Ava Jadi Seluruh tubuhnya Penuh dengan bulu Dan berwarna hitam Dan seseorang Tidak bisa membedakan Mana wajah Mana dumur Yang menghadap Dan berbicara Ketika berbicara bergerak Berarti itu wajah Dalam terminologi hadis Itu disebut Binatang jasasa Nah ternyata Binatang ini diciptakan Berbarengan dengan Lahirnya dajah Binatang ini lahir Berbarengan dengan lahirnya dajah Dan dia umurnya Berbarengan dengan dajah Laksudnya ketika nanti Sama-sama bersembunyi sekarang Ya jadi Si Samiri ini Dia kemudian Diajarkan Islam Diajarkan tawhid Oleh binatang ini Karena dia bisa berbicara Yukali butnas Dia berbicara pada manusia Nah apa yang diajarkan ya Islam Dari mana dia sumbernya Nah selama dia Tumbuh hidup Dari 5 tahun Sampai 20 Alikat Sibir menulis Prasasti Beberapa ada 7 panel Nah di dalam 7 panel itulah Ada isi tentang Tauhid Siapa Allah Tuhannya Tuhan Alam Semesta Tauhid Al-Uluhiyah Rububiyah Dan kewajiban sholat Nabi dan Rasul Bahkan diceritakan Siapa Samiri Ya oleh Mereka Jibril Dituliskan gitu Dalam 7 panel tadi Dan 7 panel inilah Yang kemudian Diajarkan oleh binatang jasasa Selesai semua Dia ditanya Demi Allah Aku sudah menyelesaikan Tugasku Yang diperintahkan Allah melalui Jibril Utusannya Tidak ada yang aku Sembinyikan Sekarang pertanyaanku adalah Hattu'min billah Hattu'min billah Apakah kau beriman pada Allah Intu'min billah Jika kau beriman pada Allah Jika kau beriman Maka engkau akan menjadi Seorang laki-laki Mumin yang terhebat imannya Karena usiamu Akan ditangguhkan Sampai akhir zaman Fainlam tu'min Tapi jika kamu tidak beriman Fainnaka malaudun Ila yumil kiamat Baka terkutuklah Engkau sampai hari kiamat Nah ditunggu 3 kali Jawabannya tidak ada saja Bahkan pada akhirnya Dia mengatakan Sambil kesal Dai Dabah binatang Jelek burukuk Di pulau ini Tidak ada siapapun Keculi aku dan kamu Dan aku makhluk yang Lebih mulia daripada kamu Akulah Allah itu Akulah Tuhan Yang diajarkan Jibriah Aku tidak kenal Siapa Allah yang kau sebutkan itu Aku tidak kenal Dengan siapa Muhammad Aku menginggari Akulah Tuhan itu Sejak saat itu Menjerit binatang Jelek Sampai pekat Kelinga Samiri Dan sejak saat itulah Diberi gelar Dajjal Inna ke Dajjal Inna ke Dajjal Sesungguhnya Engkau pendusta Engkau Dajjal Pendusta Engkau Dajjal Pendusta Hilang binatang Jelek Sasa sampai hari ini Nanti muncul Mendahuli kemunculan Jabat Dajjal Di akhir zaman Kisah aja Tapi Pak Ustad Dari kelahirannya itu Apakah sosok Dajjal itu Seperti yang Selama ini digambarkan Matanya satu Terus ada logo Kafaronya Ada satu hadis Dari Rasulullah Terkait dengan Pisik Dajjal Salah satunya adalah Rasulullah S.A.W. Mengatakan begini Inna hu lam takun fitznatun A'zamu Tidak ada satu fitnah Sejak Allah Menciptakan Nabi Adam Dan keturunannya Sampai hari kiamat Melebihi Besarnya fitnah Dajjal Dan tidak seorang pun Nabi yang diutus Allah Melainkan memperingatkan Semua Nabi yang memperingatkan Hati-hati dengan Bahaya Dajjal dan fitnah Nah kemudian Kama'angzorunuh Kaumah Sebagaimana Nuh Mengingatkan kaumnya Anhu tentang Dajjal Dan sekarang akan Aku katakan kepada kalian Tentang Dajjal Dimana tidak seorang Nabi pun tahu Artinya hanya beliau yang tahu Hanya Rasulullah yang tahu Apa itu Kalian tahu dia Pecak mata kanannya Dan Allah tidak pecak Dikatakan Kalian tahu Dia pecak mata kanannya Dan Allah tidak pecak Kalimat ini Dalam logika Bahasa Alam Itu mengatakan Seolah-olah Dia sejajar Karena ada Kamu tahu kalau dia Pecak sebelah mata kanannya Dan Allah tidak pecak Artinya Suatu saat Dajjal akan datang Ketika mata kanannya Sudah hancur Sudah pecak Pecah Dan dia mengaku Allah Maksudnya itu Jadi Nabi-Nabi Sebelum Rasulullah Itu mereka tahu Kalau Dajjal itu normal Matanya seperti kita Dua Tidak satu Di sini Dua Itu persepsi yang salah Kalau menurut saya Ini hadapi Dondok set Dasarkan narasi hadis ini Matan hadis ini Jelas Mengatakan Semua Nabi dan Rasul Meyakini Dajjal itu Mengatakan Dajjal matanya dua Hanya Rasulullah S.A.W. yang tahu Kalau dia pecak mata kanannya Akwar Dalam kitab-kitab hadis Yang diterjemahkan Oleh dalam bahasa Indonesia Itu seringkali Diterjemahkan sebagai buta Sebetulnya Bukan buta Ada orang matanya normal Tapi tidak bisa melihat Kita menyebutnya apa Buta kan Ini bukan buta Tapi matanya pecah Pecak Nah menarik di sini Dikatakan Hanya Rasulullah yang tahu Kenapa Ini terkait dengan proses Dimana dia disalib Ini saya mohon maaf Kepada saudara-saudara kami Yang beragama Kristen Ini adalah bagian Dari akidah kami Umat Islam Karena memang kami Diperintahkan Allah Dan Dajjal ini pun Menyudupakan hal yang sangat penting Yang harus kami sikapi juga Dan ini adalah dalam persepsi kami Sebagai seorang Muslim Berdasarkan Al-Quran Dan Sunnah Pedoman hidup kami tentunya Nah Lalu bagaimana prosesnya Dia kehilangan mata kanannya Di zaman Nabi Musa Maaf Setelah dia Mengingkari Dan mendapatkan gelar Dajjal Mengingkari beriman pada Allah Menolak beriman pada Allah Dan diberi gelar Dajjal Nah dia mengembara Ke seluruh dunia Masuk ke zaman para Nabi Semua zaman para Nabi masuk Termasuk Nabi Isa Al-Islam Nah di zaman Nabi Musa Dia masuk dengan namanya sendiri Samiri Nah ketika Nabi Musa Bersama 600 ribu Bani Israel Berhasil nyeberang Lewat merah Sampai ke bumi Sinai Nah dia ikut ada di sana Ketika Nabi Musa Ada mikot dengan Allah Empat puluh hari Di Bukit Tur 600 ribu Bani Israel ini Bersama Nabi Harun Nah disaat itulah Samiri memanfaatkan Momen membuat Patung anak sapi Patung Musa Samiri Patung anak sapi Sampai sekarang Bekasannya masih ada Di lembah tua ya Kalau kita ke sana Nah disitulah kemudian Allah memberitahukan pada Nabi Allah tanya sama Nabi Musa Apa yang membuat engkau tergesa-gesa Hingga kau tinggalkan Kaumu di sana Mereka ada di belakangku Harun bersama mereka Ya Allah Maka apakah kata Allah Sesungguhnya kami Menguji iman mereka Kaumu Dan dia disesatkan oleh Samiri Menyembah patung anak Sapi Murkalah Nabi Musa Nabi Musa minta izin Kembali ke umatnya Dalam keadaan Godbanan Asifah Marah yang berlapis-lapis Nah ini kecerita Si Samiri Diambil patung anak sapinya Dilemparkan ke bukit tadi Sehingga di bukit Lembah tua Bukit Sinai itu Ada bekasan Patung anak sapi Memang warnanya emas Sampai sekarang emas Nah si Samirinya diusir Pertanyaan saya Kenapa Samirinya diusir Padahal dia penyebab Bani Israel Menyebab patung anak sapi Sementara Taubatnya Bani Israel Menyebab patung anak sapi Dibunuh oleh orang beriman Ya Tubuh ila barikum Faktulu angfusakum Betubatlah kalian Pada Tuhan pencipta kalian Dan bunuhlah diri kalian sendiri Maksudnya yang Menyebab patung anak sapi Dibunuh Korbannya Korban penyesatan Samiri Dibunuh Sementara Samirinya Tidak dibunuh Kenapa? Karena yang membunuhnya Bukan Nabi Musa Nabi Isa Itu kata Rasulullah Di hadapan Umar bin Hotab Terkait dengan Ibnu Soya di Madinah Yang ciri-cirinya Mirip ciri-ciri Samiri Saya juga sempat mendengar nih Pak Ustad Ada ceramah yang menyebutkan Kalau Dajjal berada di segitiga bermuda Yang kita tahu misteri segitiga bermuda Mungkin sudah dibahas disini Nah disitu berdiri megah sigasana ajazil Jin Satu-satunya jin Yang seumur hidup Sejak bayi Sampai dia berusia ribuan tahun Puluhan ribu tahun mungkin Tidak pernah maksiat padahal Hidup bersama para malaikat Sampai kalah para malaikat imannya Penduduk langit kagum kepada si ajazil Tapi dia sombong Merasa paling hebat imannya Ya ketika Allah ingin menciptakan halifah Diberikan pada Nabi Adam Dia sakit hati Padahal dia berasal dari bumi Maka disuruh sujud dia tidak mau Sejak saat itulah ajazil Diberi gelar iblis Pembangkang Nah dia diturunkan ke bumi Membuat singasana dari cahaya Di segitiga bermuda Jadi fenomena segitiga bermuda Ada kaitannya dengan ini Kalau ada pesawat hilang Itu disembunyikan Mereka tidak hilang Cuma tertutup oleh cahaya Seperti anak kecil yang main di waktu maghrib Tidak hilang Dicari seorang Padahal ada di depan rumahnya Dia bisa melihat kita Kita tidak bisa melihat dia Ditutup dengan cahaya Itulah yang terjadi Nah Sampai di segitiga bermuda Bertemulah dengan ajazil Iblis Disabut dengan meriah Dia samiri Dipanggilnya sam Ta'aliah sam Ta'aliah sam Sini sam Apa kata ajazil iblis Hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu Sejak aku diturunkan oleh Allah Dari surga ke dunia Kata si ajazil iblis Dimana aku dipertemukan Dengan saudara kembarku Kalipatnya merah di saudara kembar Panggillah dia oleh kalian Sebagai paman sam Apa yang terbayang dalam benar kita Mendengar kata-kata ini Paman sam Negeri paman sam Negeri butuhkan dajar Itu ada hadis ya bahasa Ini penelitian Oh penelitian Karena memang kalau hadisnya setelah langsung Tidak Namun ada hadis-hadis yang lain Yang arah maknanya sejalan Oke Jika ada satu momen kita bahas Hadis ini insya Allah Kita butuh waktu khusus Nah ringka cerita Ketemu hadisnya tadi Sepakat mereka Untuk melakukan berkolaborasi Untuk menyesatkan manusia Mempertuhankan mereka Iblis sebagai Tuhan yang tidak tampak Segitiga Dalam tempoh Dalam filosofi agama Tempoh dulu Itu disebutkan Tuhan Karena dia dari langit Turun ke bumi Ya The falling angel Maka segitiganya ke bawah Samiri Begini Iblis tidak leluasa Iblis sadar Tidak bisa leluasa Sempurna menyesatkan manusia Karena dia tidak terlihat Maka dia sangat membutuhkan Sosok makhluk yang nyata Yang terlihat Yang kasat mata Yang menjadi kembaran dia seutuhnya Ah Samiri Orang Dia segitiganya ke atas Bertemulah dia di segitiga bermuda Maka jadilah dia David Star Bintang yang jadi logo bendera Yahudi Israel Itu simbol pertemuan Iblis dan Dajjal Nyambung ke sana Nah sejak saat itu Makar dia Ingin memperbudak manusia Mempertuhankan mereka Maka Allah murka Allah perintahkan Malikat Sibil Untuk membelenggu Samiri Ketika dia keliling dunia Untuk menyesatkan manusia Dibelenggulah dia Dimana? Di pulau Sokotra tadi Di saat dia kembali ke pulau Sokotra Dibelenggu Nah dari mana kita tahu Tamim Adari Sahabat Rasulullah S.A.W.T. Yang berasal dari Persia Sama dengan Salman Al-Farisi Dia juga pelaut Dia terkena badai Terdampar di pulau itu Kagetnya dia dan awal kapalnya Ada binatang jasasa Yang menjaga pulau itu Siapa kalian? Aku Tamim Adari Dan kami kaum muslimin dari Madinah Oh Kudarullah Allahu Akbar Kata binatang jasasa Apakah Nabi kalian sudah diusir dari Mekah? Sudah Allahu Akbar Saudak Allah Saudak Rasul Karim Apakah kalian melihat Danau Tiberias sudah kering? Masih ada airnya Apakah kebun kurma bayisan sudah tidak berbuah? Masih berbuah Masuklah kalian ke dalam Di dalam ada orang yang menunggu kabar baik dari kalian Siapa orang yang di dalam? Si Samiri yang dibelenggu Di pulau Sokotra Di Laut Yaman Saya pernah dengar itu kisahnya Ah gitu Urutannya seperti itu Ini dari beberapa referensi dan riwayat Saya sambungkan Oh alurnya begini Ini kan cerita Masuklah Tamim Adariri Nah Tamim Adariri adalah satu-satunya sahabat Yang melihat Dajjal dengan kedua matanya Itu kata Rasulullah Sedangkan aku Ini hadis Imam Muslim dari Siti Aisyah Sedangkan aku Mengetahui Dajjal dari firman Allah Nah dari hadis ini mengatakan Dajjal itu manusia seperti kita Cuma memang fisiknya berbeda Cerdas Dia 60 tahun di atas akal jenius manusia Saya sedang menduga Dan ini kuat dugaan saya Dialah yang menciptakan UFO Piring terbang Unidentified flying object Ini ada satu bahasan khusus Khusus nanti Tentang UFO ini Danika cerita Dibelenggulah dia disana Dengan lantai yang sampai ke wajahnya Di tangannya begini Dibelenggulah dia siapa? Dibelenggulah dia siapa? Kaget Tubuhnya besar Tapi mukanya banyak yang rusak Termasuk mata kanannya Kata Tamim Adari Siapa engkau? Engkau akan tahu siapa aku Dari mana kalian? Kami dari Madinah Oh Pertanyaannya sama Nabi kalian sudah diusir Dari Mekah Ke Madinah? Sudah Kenapa kamu tersenyum? Tidak menjawab Danut Iberias kalian tahu? Ya Kami tahu Airnya masih ada Sebentar lagi kering Dia tahu kalau kering Itu tempat Saat dimana dia lepas Ikatannya Ya Kemudian Apakah Kubu Kunma Baisan Di Palestina Selatan Sudah Tidak berbuah lagi? Sudah mulai berkurang Kenapa engkau tersenyum? Sebentar lagi Ikatanku lepas Dan aku akan keluar Dan di pulau ini Subhanallah Itu 14 abad yang lalu Dugaan saya Dajjal sudah keluar Dan dia sedang menyempurnakan Fitnahnya Apa itu fitnah? Sistem hidup Persi dia Persi Iblis dan Dajjal Menyesatkan manusia Untuk mempertuhankan mereka Sadar atau tidak sadar Ya Dan inilah yang disebut dengan Fitnah Dajjal Tidak ada satupun aspek hidup kita Melainkan fitnah Dajjal Ada padanya Nah Sebelum kita bahas fitnah Dajjal nih Pak Ustaz Iya Sebetulnya Apa sih yang sudah dipersiapkan oleh Pengikut Dajjal gitu ya Sampai nanti misalnya Dajjal udah lepas Atau bahkan Katanya udah lepas Kalau menurut Pak Ustaz Iya Jadi begini Pengikut Dajjal ini Ada Dari semua lapisan Dari semua lapisan Dari kalangan Dari semua profesi Termasuk latihan jelata Yang cerdas ataupun tidak Ada beberapa sosok yang Sampai diduga Dajjal Di belakangan ini Salah satunya Sayibaba Oh ya Nah Pernah-pernahkan Sayibaba Sirdi Satya Sayibaba Itu sebutan pengikutnya Dia bisa melakukan Apa yang dilakukan Dajjal Allah menjadikan dia istidrat Maksudnya Rangsangan dari Allah Dia bisa melakukan Apa yang dilakukan Dajjal 20 ciri-ciri Dajjal Ada pada Sayibaba Nah Pengikut Sayibaba saja Banyak Ada pejabat Profesor Semua orang cerdas Mereka bisa terkabulkan Di luar akal mereka Bayangkan Sekelas Sayibaba Bisa melakukan itu Apalagi Dajjal Nah Artinya Sistem Dajjal ini Semua aspek kehidupan kita Dan semua pengikutnya itu Dari berbagai macam kalangan Nah Dia membuat sistem Sampai pada saat nanti Dia akan muncul Dimana Sistem hidup Sudah mempertuhankan dia Manusia menyambut Kedatangannya Nah maka Peradaban kita ini Dia buat Mengarah ke sana Gose tinggi Yaitu apa Terciptanya Tata dunia baru Itulah yang disebut dengan The new world order Tata dunia baru One government in the world One political system One economical system And one ideology One military system And one ideology The new world order Nah Itu adalah sistem Dajjal Sempurnanya sistem Fitnah Dajjal ini Apabila Bangsa Yahudi Yang menjadi pengikut Makanya mereka Merasa paling superioritas Mereka merasa Kaum pilihan Tuhan Selain mereka Subhuman Mereka adalah Pengikut Dajjal yang setia Dajjal memilih Bangsa Zionis Yahudi Ini adalah menjadi Pelayan kepentingan Dajjal Dan pewujud Kepentingan Dajjal Di mukamu Iblis dan Dajjal Nah kalau Kita ke Al-Quds Orang Israel Israel menyebutnya Palestine Eh apa Yerusalem Itu ada Bukit Zaitun Di Bukit Zaitun Itu ada altar Nah jadi Yerusalem itu Disetting oleh Samiri Berdasarkan keinginannya Tempat dimana Nanti dia muncul Sebagai Tuhan Mungkin Iblis Menampakkan diri Saat itu Mohon maaf Kalau disimbuhkan Dengan tangan Seperti ini Jadi ini Ini merupakan Simbol Seseorang Yang komitmen Pada Iblis Dan Dajjal Dan itu Angkasa Belas Dan ini terkait Dengan gedung WTC Sejak awal Saya sudah Memprediksi Itu rekayasa Usama bin Laden Dan Al-Qaeda Tidak terlibat Dan itu sudah Diakui oleh mereka Nyambung dengan Dihancurkan WTC dihancurkan Kecemburuan saya adalah Kenapa harus Tanggal Tanggal 11 September Kalau orang barat Menyebutkan Tanggal kan Bulan dulu ya 9-11 9-1-1 9-1-1 9-1-1 Ada bencana Call 9-1-1 Seolah-olah 9-1-1 Menjadi juru selamat 9-1-1 Kalau dijumlahkan 11 11 simbol berdirinya Dua saudara kembar Iblis dan Dajjal Kalau boleh tahu Kalau menurut Pak Ustadz ya Sejak kapan sih Disiapkan itu Sampai Dajjal keluar Sama para pengikutnya Itu sejak bertemu Dia dengan Samiri Dengan Iblis Di Segitiga Bermuda Dari Segitiga Bermuda Di Segitiga Bermuda Sejak bertemu Iblis dan Dajjal Pertama kali Dibuatlah Konspirasi Dunia Sampai hari ini Maka semua yang terjadi Menimpa kira Itu bagian dari Konspirasi Dajjal Termasuk COVID-19 Sudah ada Tahun 95 Saya sudah membaca data Kalau itu adalah Rekayasa mereka Tidak percaya Buka Illuminati Cut Game Karya Stephen Jackson Tahun 95 Apa yang ada disitu Terjadi Termasuk WTC hancur Ada di Illuminati Cut Game Saya kan juga baca-baca Juga ya Pak Ustadz Banyak yang disiapkan Oleh para pengikutnya Nah salah satunya itu adalah Munculnya sapi merah Nah kemarin di berita itu Sapi merah itu Sudah muncul gitu Pak Ustadz Betul Sapi merah itu sebenarnya Buat apa Pak Ustadz Jadi begini Tadi nyambung dengan pertanyaan Yang tadi Ini nyambung juga yang salah Jadi begini Nah bangsa Yahudi ini Didoktrin oleh Iblis dan Dajjal Bahwa Tahun Masehi ini Hanya 3000 tahun Artinya setelah Angka 3000 Masehi Kiamat Itu versi mereka Dan orang-orang Yahudi Kabalah Ini mengatakan ini sebagai The Jericho Project Akidah ini The Jericho Project Kenapa ada kata Jericho Karena Jericho inilah kunci Kemenangan mereka Melawan kaum Jabariya Sehingga 600 ribu bangsa Bani Israel Bisa memasuki Palestina Negeri yang dijanjikan Dipimpin oleh Nabi Yusya bin Nun Bukan oleh Nabi Musa Dan Nabi Harun Sudah meninggal Nah Seribu tahun terakhir Itulah yang disebut dengan Y2K Pernah mendengar Y2K Belum pernah Nah Ketika masuk tahun 2000 Tahun 1999 Akhir Di seluruh dunia Bredor Bilbo We are ready to visit Y2K Termasuk di Indonesia Kami siap menyebut Y2K Y2K Diberitahukan pada dunia Sebagai era kebangkitan Teknologi, informasi Dan globalisasi Modernisasi Internet Tidak Itu syarat beruatan idolis Itu singkatan Year of the Jewish Kingdom Year of the Yehud Kingdom Tahun bagi berdirinya Sehingga sana Tuhan Di muka bumi Nah mereka meyakini Seribu tahun terakhir Dari tahun Masai ini Adalah milenium ketiga Tahun dimana Singga sana mereka berdiri Settingannya Al-Aqsa harus hancur Diganti oleh Haikal Solomon The Solomon Temple Diganti dengan Singga sana Iblis dan Dajjal Dan ini yang pernah Dibicarakan oleh Benyamin Netanyahu Dengan rabi tertinggi Yahudi Jadi Di bawah mesin di Al-Aqsa Sekarang ada 300 terowongan Dan saya pernah Terganggu dengan Suara ekskavator Yang menggali Mesin-mesinnya Menggali Membawa tanah Nah artinya Kenapa di setting Apabila ada gempa 6 sekali liter Hancur mesti di Laqsa Dan mereka sudah membuat Pondasi Haikal Solomon Maka dalam waktu singkat Berdirilah Sehingga sana Iblis dan Dajjal Di saat itulah Iblis dan Dajjal datang Berdiri di Bukit Zaitun Nah kalau kita sekarang Ke Bukit Zaitun Itu sudah siap Altarnya Altarnya itu persis Dalam film The National Treasure Nicholas Cage The National Treasure Itu alurnya ke sana Dan itu Serupa banget Hampir Tapi dalam versi Hollywood ya Ini cerita versi kita Nah dengar cerita Nanti Iblis dan Dajjal Akan berdiri di sana Akan melakukan Sacrifices Pengorbanan Hewan Yang bernama Sapi Merah Jantan Red Heifer Jadi urutannya Begitu Nah Satu hal yang membuat Gagalnya Akidah mereka Satu Masjidil Aqsa Sampai sekarang Tidak hancur Maka ada penemuan Dari Izzuddin Al-Qas Sampai Hamas Kalau mereka melubangi Sudut-sudut Tembok-tembok Dan tiang-tiang Pilar-pilar Mesti dilakso Lalu dimasukkan Cairan kimia termit Supaya kropos Maka dalam waktu tertentu Hancur Ambruksel bersamaan Dan ini diketahui oleh Hamas Inilah yang menyebabkan Hamas marah Menyerang mereka Di tanggal 7 Oktober kemarin 2023 Nah Mereka putus asa Kenapa? Karena Al-Aqsunya Belum hancur Istana Raja mereka Belum Terberdiri Itulah kenapa Harusnya muncul tahun 2000 Tahun pertama Dimulainya Milenium ketiga Harusnya begitu Tuhan mereka muncul Artinya semuanya Sudah selesai settingannya Tapi kan Al-Aqsa Tidak hancur Mereka tidak tahu Kalau ini dijaga oleh mereka Yang kedua Ini sapi merahnya Sudah ada Mendahului Berdirinya istana Harusnya istana dulu Berdiri Semuanya sudah disetting Baru ada ritual Ritualnya apa? Penyembelian sapi Merah Tadi Red Heifer Urutannya begitu Mereka banyak frustasi Kenapa? Semua akidah mereka Stay by safe Sudah susun Itu Tidak terwujud Satu terwujud Tapi yang lain belum Mendahului yang lain Yaitu Lahirnya Sapi merah Sapi jantan Berwarna merah Itu sudah Sudah mereka tunggu Sejak 2000 tahun Terlihat juga tuh Sapi merahnya Itu disemujikan Tidak mungkin Tapi diberita ada Dan diperlihatkan Saya punya video Dan video Bagaimana Gembiranya mereka Dengan kelahiran Red Heifer Mereka masuk Berbondong-bondong Para pemuda Yahudi Ke Masjidil Aqsa Dan Memelukai Saudara-saudara kita Yang ada disana Berarti bisa dibilang Kan banyak yang bilang Gitu ya Sekarang nih Udah era Kita gak tau Mana yang benar Mana yang salah Apa sekarang nih Era fitnah Dajjal itu Begini Kalau kita melihat Hadis dari Huzaifa Ibn Ulyaman Sahabat Rasulullah S.A.W Umat Islam Itu akan mengalah Umat Rasulullah Umat Islam Akan mengalah Lima fase Fase kenabian Hilafah Alamin Haji Nubuah Mulkan Adon Mulkan Jabariyah Hilafah Alamin Haji Nubuah Setelah itu Rasulullah diam Ada fase yang ke-6 Ini bagi manusia yang terburuk Sampai kiamat terjadi Untuk umat Islam Hanya lima Nah kita hari ini Berada di fase yang ke-4 Fase Mulkan Jabariyah Nah Kemudian ada hadis Dari Abu Hurairah Diwayat Imam Abu Daud Bahwa Setelah Rasulullah lopat 100 tahun sekali Umat Islam akan memiliki Pemimpin Bukan Nabi Bukan Rasulullah Tapi reformis Pembaharu Yang tugasnya Membersihkan Islam Dari paham sesat Sehingga Islam Seperti zaman Rasulullah Di saat Rasulullah Mada suhabat Kedua umat Islam Dipersatukan Dunia aman Sejahtera Tidak ada lagi fitnah Aman Tidak ada lagi fitnah Kemudian yang ke-4 Umat Islam Kaya raya Nah dunia Nah itu terjadi ketika Muhammad bin Abdullah Imam Mahdi ini muncul Muncul di 100 tahun Setelah umat Islam Terakhir memimpin Umat Islam yang terakhir Memimpin dunia Turki Usmani Turki berakhir 3 Maret 1924 Rasulullah bersabda Dalam hadis tadi Inna Allah Inna Allah Ya Allah Seminha Dil umat Ala Rasikul Yang Miatisana Menujad Dil Dina Sesungguhnya Allah Akan mengutus Setiap 100 tahun sekali Seseorang Reformis Yang akan memperbaiki agamanya Turki terakhir Memimpin dunia kan Umat Islam 19 1924 Tambah 100 Sebagaimana hadis tadi 2024 Itu hitung-hitungan kita Faktanya Hanya Allah yang Urutannya begini Jadi Imam Mahdi dulu muncul Apa tanda-tanda Imam Mahdi muncul Meninggalnya Raja Hijaz Mata Malikul Hijaz Hijaz adalah tempat Yang terbentang Dari Mekah ke Madinah Oh berarti Raja Saudi Ya Raja Saudi meninggal Raja Saudi yang terakhir Sekarang adalah Salman Raja Salman Bin Abdul Ajis Bin Abdul Rahman Al Saud Nah sebetulnya Dia punya adik Yang menjadi Raja terakhir Adik bungsu Mukrin bin Abdul Ajis Jadi dia meninggal Tahun 2015 Maka otomatis Raja Salman Menjadi Raja terakhir Setelah mentara yang tiga Muhammad bin Naif meninggal Tinggal Muhammad bin Salman Otomatis Muhammad bin Salman Menjadi putra mahkota Menggantikan Muhammad bin Naif Nah kata Rasulullah Akan ada tiga putra mahkotanya Berperang Setelah wafatnya Raja Hijaz Jadi urutannya Raja Salman meninggal Tiga putra mahkotanya Berperang Di sekitar Kaabah Di Masjidun Aram Sekitar Masjidun Aram Sehingga Muatok Berdarah-darah Kata Rasulullah Tempat kita tawaf Berdarah-darah Nah tiga orang putra mahkotanya Berperang Berubut kekuasaan Tapi mereka tidak berhasil Kenapa? Karena yang akan memimpin Arab Saat itu adalah Imam Mahdi Jadi ciri Imam Mahdi muncul Meninggalnya Raja Saudi Arabia Tiga orang berperang Putra mahkotanya Siapa? Sekarang ada tiga lagi Muhammad bin Salman Al-Wali bin Talat Khalid bin Farhan Persis seperti Rasulullah Sabdakan Tiga orang Sekarang tiga-tiganya ada Berarti Imam Mahdi Sudah ada Nah apakah Di tahun ini? Wallah Wallah Kalau beliau muncul Maka akan terjadi Perang demi perang Sejak saat itu Sampai turunnya Nabi Isa Sampai munculnya Dajah Perangnya apa saja? Satu Penaklukan Jazira Arab Jadi perang pertama Setelah Imam Mahdi Dibaiat oleh Tiga ratus tiga belas Atau tiga ratus lima belas orang Melawan kemunafikan Jazira Arab Kita lihat Arab sekarang Menjadi seperti Los Angeles Gitu ya Seperti Eropa Dan itu kata-kata Dari Pangeran Muhammad bin Salman Memerangi kemunafikan Jazira Arab Kemunafikan Raja-Raja Arab Kemudian Muhammad Islam menang Di bawah pimpin Imam Mahdi Lalu perang melawan Persia Menang Perang melawan Romawi Menang Perang melawan Dajah Setelah nanti Kalahnya Romawi Jumlah mereka 80 ribu bendera Satu bendera 12 ribu pasukan Hampir 1 juta 960 ribu orang pasukan Dan mereka menguasai Turki Maka kalahnya Romawi Turki kembali dikuasai Nah darat dari situ Sampai ke Dajjal itu Tidak lama Munculah Dajjal Maka perang melawan Dajjal Setelah Dajjal mati Terakhir Ya'ujuz ma'ajuz Ya'ujuz ma'ajuz Habis Selesai Aman sejahtera Fase yang kelima Imam Mahdi memimpin Rasulullah menyebutkan Dalam satu hadis 7-8 kali musim haji Dalam hadis yang 9 Jadi kemungkinan Imam Mahdi memimpin 7-9 tahun Dunia aman sejahtera Setelah itu umat Islam Orang beriman Walaupun imannya Selusan biji sawi Akan dicabut nyawanya Oleh angin yang sangat Lembut Angin iliyin Berhembus dari hijaz tadi Maka habis orang beriman Dalam waktu singkat Yang tersisa Makhluk buruk Yang tidak punya iman Mereka lah yang akan Menyaksikan kiamat terjadi Sampai kapan Hanya Allah yang tahu Tadi saya penasaran Sama yang Imam Mahdi dulu Pak Ustadz Iya Kemarin itu kan Lagi rame Ada sebuah Kejadian Kejadian naas Di Rusia Kejadian apa ya? Yang ada serangan Lagi di pertunjukan musik Di Rusia Betul Nah itu Banyak yang takut Wah jangan-jangan Awal dari Perang dunia ketiga Lagi nih Antara Rusia Dengan barat gitu Sebenarnya ada gak sih Pak Ustadz Hadis Perang dunia ketiga gitu Ada 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 Dan ini hadis yang menarik Hadis ini Dari Abu Hurairah Abu Hurairah Rila Huan adalah Sahabat Rasulullah Yang paling banyak Meriwayatkan hadis 5364 hadis Kalau tidak salah Kurang lebih Nah Abu Hurairah Menjelang wafatnya Beliau berfatwa Kepada pengikutnya Berarti tabiin Generasi sesudah Sahabat Rasulullah bersama Sahabat Rasulullah wafat Sahabat memimpin Pengikutnya Namanya tabiin Nah tabiin Berkumpul di Sekeriling Abu Hurairah Demi Allah Aku menerima Dua bejana ilmu Dari Rasulullah S.A.W Satu bejana ilmu Telah aku sampaikan Pada kalian semua Bejana ilmu yang kedua Aku sembunyikan Sampai hari ini Karena aku faham Kalau isi Bejana ilmu Yang kedua ini Aku sampaikan Mereka akan memotong Leherku Leherku akan Menjadi teruannya Mereka akan Membunuhku Karena aku khawatir Mereka yang tidak punya ilmu Dan tidak kuat Keyakinannya Akan teruji Dengan hadis-hadis ini Ilmu ini Tapi sekarang Kalian menyaksikan Aku sebentar lagi Akan mati Menghadap Allah Dan aku tidak mau Menyembunyikan ilmu Dari Rasulullah Sekarang aku sampaikan Apa itu yang sampaikan Cerita-cerita Perang dunia ketiga Terjadi setelah Dua perang sebelumnya Disebutkan Dalam hitungan Hijriah Saya hitung Abad 13 Hijriah Abad 14 Hijriah Itu perang dunia Kesatu dan kedua Diceritakanlah Perang dunia ketiga Menariknya Di dalam hadis itu Rasulullah menyebutkan Al-Hir Hitler Jerman Arus Rusia Dan menyebutkan Amerika Itulah kenapa Abu Hurairah Menyembunyikannya Karena para sahabat Tidak akan faham Tapi kita hari ini Faham Apa yang disebutkan Rasulullah Tentang perang dunia ketiga Ada Hir Hitler Yang Rasul sebutkan Di perang dunia pertama Di perang dunia kedua Juga sama sebutkan Dia berasal dari Negara yang bernama Jerman Rasul menyebutkan Jerman Lalu ada ratu dunia Pelacur dunia Bangsa yang rusak Bejat Orang-orang menyebutnya Amerika Sekarang yang kita faham Sahabat gak mungkin faham Makanya disembunyikan oleh Abu Hurairah Disana perangnya berurutan Sampai Imam Mahdi Menguasai Masjidil Aqsa Nyamun lagi tentang Rusia nih Faustad Iya Belakangan itu Kalau di tiktok Kita suka ngeliat gitu ya Bahwa kan disebut Nanti Islam itu Kaum muslimin Nanti akan Kerjasama gitu ya Dengan Bangsa Rung Nah muncul tuh Banyak tuh Foto-foto Vladimir Putin Kalau menurut Pak Ustaz gimana tuh Ya Ya Rasulullah Baik Itu pernah ditanyakan Pada saya Oleh jamaah kajian Di satu musjid Saya sampaikan Hadis Rasulullah Di dalam kitab Sunan Ibnu Majah Jilid keempat Saya lupa lagi Nomor berapa ya Kalau saya tadi Hafal tuh Nomor-nomornya Nah disana disebutkan Rasulullah Bersabda Innakum Satu Serihuna Rum Sulhan Aminan Sungguh kalian akan Melakukan perjanjian Dalam pedan damai Dengan Romawi Semu takzuna antum Warum Aduwa mi waraihim Baru bisa Kalimatnya Aduwa mi waraihim Bukan mi waraiikum Kemudian kalian Bersama Romawi Akan memerangi musuh Di belakang mereka Fatum soruna Watuslamuna Watubnamun Kalian akan menang Ditolong Allah Kalian menang Gilang-gumilang Dan kalian akan Mendapatkan Banyak guni Falamat tasafu Makanan diturun Ketika kalian sampai Di sebuah pegunungan Yang indah Berpada berumput Sabana Berdirilah seorang Laki-laki Dari orang Nasrani Mengangkat salib Dan dia berkata Salib menang Salib menang Salib menang Karena ada orang Romawi Dan ada umat Islam Nah umat Islam marah Kata siapa Aku juga ikut perang kok Kami ada di barisan depan Kamilah yang menang Maka orang Kristen Yang bawa salib tadi Didorong masuk ke jurang Mati Dan laki-laki Muslim Itu pun dibunuh Yang mendorong tadi Maka lari ke atas Kurang lebih wilayah Turki Karena Turki berbatasan Dengan titik kebangkitan Islam Itu Aleppo Suriah Dan itu berbatasan Dengan Turki Jadi mereka menguasai Turki Mereka berkumpul Di bawah 80 bendera Satu bendera 12.000 pasukan Kali 80 960.000 Di saat itu Perang Romawi Melawan Islam Menang Mengangkat Islam Konstantinopo Turki Diblebaskan kembali Setelah itu Perang melawan Dajjah Nah Menariknya Romawi Yang Rasul sebutkan Dalam hadis itu Dalam faktor sejarah Adalah Bizantium Bizantium Pusat Kristen Ortodok Bizantium Yang Rasul sebutkan dulu Sekarang adalah Rusia Iya Pusatnya Ortodok sih Pusatnya Kristen Ortodok Bukan Komunis Ortodok Nah Kemudian Rusia berperang Dengan Ukraina Ukraina bukan Musuh Islam Musuh Rusia Makanya kalimatnya Aduwami Warahim Cesnya Kau muslimin Bergabung Bersama Rusia Vladimir Putin Ramjan Kadirov Itu ya Presiden Pusatnya Berkomitmen Membantu Rusia Memerangi Ukraina Memang mirip Peristiwa itu Dengan hadis Perang Dunia Ketiga Yang jelas Perang Dunia Ketiga Dimulai setelah Dibayaatnya Dengan dibayaatnya Imam Mahdi Itu saja yang pastinya Insya Allah Itu hadisnya jelas Jadi di hadis itu Disebutkan Amerika tuh Pak Ustaz Iya Disebutkan Amerika Dan hadis ini Ditemukan Di dalam sebuah manuskrip Yang berusia 1300 tahun Itu ada di Perpustakaan Nasional di Turki Itu kan Udah Jauh banget Terus Tahun berapa Betul Dan itu penemuan Ulama hadis Belakangan ini Maka jarang Kita temukan Pembahasan Dan itu Ada manuskrip Di sana Manuskripnya Sudah berusia Itu Aban kedua Hijriya Itu zaman tabiin Beberapa teks Sudah hilang Karena Tulisannya sudah Tidak terlihat jelas Nah itulah Yudisi hadis Abu Hurairah Tentang Perang Dunia Ketiga Disebutkan Rusia Amerika Al-Hir Hitler Wah banyak Disebutkan Saddam Hussein Anwar Sadat Disebutkan juga Dan disebutkan Konspirasi Yahudi tadi Dan disebutkan Puncak tertinggi Di Yerusalem tadi Yang ada altar Tempat penyembelian Renheim Luar biasa Nah sekarang tuh Pertanyaannya Mungkin banyak juga Yang nanya nih Para penonton ya Posisi negara-negara Arab itu Sekarang gimana Pak Ustaz Iya Sejak kehancuran Turki Usmani Umat Islam Dipecah-pecah Seperti kueh lapis Mesir Dikuasai oleh Inggris Afrika Perancis Kemudian Palestina Jordan Inggris Surya Libanon Perancis Pakistan Inggris Irak Inggris Malaysia Inggris Indonesia Belanda Nah Bangsa Arab Kemudian Merdeka Berdiri Siapa yang Membidadinya Lawrence of Arab Edward Thomas Lauren Orang menyebutnya Lawrence of Arab Dia hafal Hadis Hafal Quran Hafal hadis Persis seperti Senokugurunya Di Indonesia Posisinya begitu Nah Lawrence of Arab Utusan dari Negara sekutu Di pihak pimpinan Inggris inilah Yang membidani Lahirnya Negara-negara Arab Termasuk Saudi Arabia Jadi negara-negara Arab ini Dibentuk oleh Inggris Inggris Siapa yang Mendirikannya Orang-orang Yahudi Kabalah Termasuk Pendiri Amerika Perancis Inggris Itu mereka juga Artinya Kemerdekaan Bangsa Arab ini Adalah Buah dari Hadiah dari Barat Terhadap Umat Islam Jadi kemungkinan Mereka ada dalam Mau tidak mau Ada dalam Kendali negara Inggris Amerika Perancis Nah Maka tidak mungkin Mereka membela Palestina terang-terangan Tidak mungkin Karena yang Membante Palestina Adalah Orang-orang Yang Membuat Negara Mendirikan Negara Yang Memerdekakan Mereka Dari Turki Usmani Nah Maka Orang-orang Negara Arab Tidak bisa Berbuat Apa-apa Maka Apa yang terjadi Ini sesuatu Yang sangat Miris Yang tidak masuk Di akal saya Ini Palestina Dan di seliling Palestina Ada 350 juta Muslim Arab Kurang lebih Hari ini 350 juta Muslim Arab Di Palestina Hanya ada 15 juta Yahudi Kok bisa 15 juta Yahudi Mengalahkan 350 juta Negara-negara Arab Karena tadi Sudah dipecah Belah dalam Frame Nasionalisme Sudah dipecah Belah dalam Frame Nasionalisme Dipecah dalam Usul yang terkecil Ormas Orpol Sektor Madhab Makin mudah Umat Islam Dianu domba Persis Seperti Yang Rasul Sobat Aku khawatirkan Bangsa-bangsa Di dunia Akan Memangsa Kalian Hei Bangsa Umat Islam Seperti Hidangan Di atas Meja Apakah Jumlah kami Sedikit Sehingga Kami Dimangsa Dibantai Oleh Bangsa-bangsa Musuh-musuh Kami Jumlah Kalian Banyak Sekali Tapi Kalian Seperti Bih Di Lautan Jumlah Banyak Tidak Punya Kekuatan Atau Seperti Pasir Tepi Pantai Diambil Banyak Jumlahnya Terbentak Terhampar Tapi ketika Diambil Masa-masa Hancur Berkeping Hancur Nah Tidak ada Kekuatan Nah itulah Yang terjadi Pada bangsa Arab Hari ini Mereka Tidak bisa Berbuat Karena Secara Politik Mereka Adalah Underbow Barat Sudah Sudah Membantu Bukan Bantuan Bukan Bantuan Rasulullah Tidak Pernah Membuat Satu Hari Terdiamkan Ketika Ada Seorang Suhabat Dibunuh Ini Menarik Boleh Saya bahas Boleh Begini Ketika Di Hudaybiah Turun Perintah Haji Saat itu Rasulullah Diikuti Oleh Para Suhabat Tujuh Ratus Orang Turun Perintah Ibadah Haji Siaplah Mereka Untuk Melaksanakan Ibadah Haji Tapi Rasul Masih Bingung Ya Rasul Ayo Kita Berangkat Haji Kami Sudah Siap Tunggu Dulu Apa Kalian Tidak Memikirkan Hal Ini Apa Rasul Dulu Kita Sedikit Sekarang Kita Banyak 10.000 Orang Ini Yang Ikut Kita Sekarang Ada 700 Orang Kalau Kita Pergi Begitu Saja Mengukan Ibadah Haji Tanpa Nggak Sama Orang Mekah Dikira Kita Menyerang Mereka Bukannya Ibadah Haji Malah Jadi Perang Oh Iya Juga Cerdas Rasul Ya Aku Cerdas Nabi Kalian Itu Versi Saya Nah Berarti Harus Ada Yang Diutus Itu Dia Utus Dulu Seorang Sepakat Diutus Usman Hanya Usman Yang Diutus Mengasih Tahu Eh Orang Orang Mekah Kami Datang Mau Ibadah Haji Bukan Perang Tolong Kami Bukakan Jalan Dan Jangan Ganggu Kami Hanya Ibadah Haji Kami pulang Lagi Ke Madinan Eh Lama Ditunggu Nggak Ada Berita Dari Usman Kesel Kenapa Usman Nggak Ada W.A Nggak Miss Ternyata Yang Sampai Ke Rasulullah Berita Kalau Usman Dibunuh Berita Usman Dibunuh Itu pun Hanya Terdengar Seorang Usman Hanya Terdengar Berita Apa Yang Terjadi 700 Orang Suhabat Di Diambil Sumpah Setianya Berbayaat Kepada Rasulullah Untuk Memerangi Penduduk Mekah Yang Membantai Usman Bayangkan Statusnya Terdengar Rasulullah Tidak Melihat Jasan Seorang Usman Berdarah Dan Sudah Terbujur Aku Mati Tanpa Tanpa Ruh Belum Tapi Jihad Komando Jihad Sudah Ditegakkan Itu Pula Pemikiran Abu Sofian Ini Pasti Diserang Usman Pulang Pulang Ternyata Usman Masih Hidup Statusnya Masih Berita Terdengar Belum Tentu Benarnya Tapi Mobilisasi Jihad Sudah Dilakukan Sekarang Sudah 30.000 Lebih Dibantai Kita Melihat Bagaimana Palestina Mereka Kita Melihat Tapi Satupun Tidak Ada Negara Yang Mengatakan Seperti Penyakit Lemahnya Umat Islam Apa Itu Cinta Dunia Dan Takut Mati Maka Takut Berkurang Itulah Yang Terjadi Pada Bangsa Umat Islam Termasuk Arab Ngomong-ngomong Tentang Keadaan Negara Arab Siapa Denger Ada Hadis Kalau Bahasa Sekarang Mungkin Kayak Gini Nanti Akan Ada Suatu Jaman Yerusalem Itu Akan Cemerlang Dan Kota Madinah Itu Akan Mengalami Masa Kemunduran Bahkan Tidak Punya Peran Sama Sekali Apakah Jalan-jalan Yang dimaksud Sekarang Betul Itu Hadisnya Nanti Pada Akhirnya Ketika Hilafah Tegak Palestina Itu Merdeka Palestina Menang Makmur Fitnah Justru Terjadi Di Mekah Madinah Kenapa Demikian Rasulullah Akan Masuk Ke Tanah Saudi Arab Sayyati Alaikum Dajjal Dajjal Akan Datang Ke Madinah Tapi Dia Terhalang Untuk Memasukinya Pada Saat itu Madinah Punya Tujuh Pintu Setiap Pintu Gerbang Madinah Dijaga Oleh Dua Malaikat Nah Itu Di era Kebang Hitan Umad Dajjal Sudah Dajjal Tidak Masuk Maka Dajjal Tinggal Di tempat Bergaram Di luar Madinah Hari ini Ada tempat Bukit Bergaram Rasulullah Menyebutkan Bukit Bergaram Satu-satunya Bukit Bergaram Yang Berada Di Madinah Tidak Jauh Dari Masjid Nabawi Masjid Rasul Itu Adalah Jabal Habsi Orang-orang Sekitar Menamakan Jabal Habsi Bukit Dajjal Karena Sesuai Dengan Hadis Dan Sekarang Di puncaknya Dibangun Istana Megah Tempat Transitnya Berliburnya Panggeran Dan keluarga Besar Prinses Prinses Saudi Arabia Nah disanalah Terjadi Hal-hal Yang Tadopatik Saya sendiri Ngeri Menyebutkannya Nah intinya Disaat itulah Kemudian Madinah Akan Hancur Mekah Pun Akan Hancur Kenapa Terkait dengan Mekah Kalau Madinah Tadi Hancur Karena Dajjal Tinggal Disana Maka Orang-orang Munafik Akan Menghadap Dajjal Orang-orang Terbaik Imannya Bertahan Di Madinah Betapapun Madinah Hancur Oleh Dajjal Tadi Dan Pasokannya Mekah Kan Sudah Banyak Hotel Hotel Kata Rasul Ciri Kiamat Akan Datang Apabila Bangunan Bangunan Bertinggi Muncul Di Mekah Orang-orang Pengembala Kambing Tanian Tanpa Alas Kaki Telanjak Dada Hanya Sarungan Saja Akan Tinggal Di Gedung Bertingkat Sedih Dulu Dititik Saya Berdiri Itu Masjidil Haram Jelas Dilihat Sekarang Dititik Yang Sama Kemarin Dua Munggu Yang Lalu Kesana Sedih Terhalang Hotel-Hotel Tingkat Mertinya Masjidil Haram Tidak Lagi Terlihat Kaabah Kalah Apalagi Menara Jam-jam Grand Jam-jam Tower Pantas Ada Bangunan Tinggi Mengalahkan Tingginya Kaabah Dalam Radius Sekian Kilometer Harusnya Steril Hotel-Hotel Harus Beladan Jauh Disah Di part Terakhir Nah Akan Terjadi Pertumpahan Darah Di Masjidil Alam Hancur Pemerintahannya Musnah Maka Tempat Teraman Adalah Palestina Kenapa Kembali Palestina Adalah Jantung Dunia Belum Melakukan Penelitian Sendiri Dan Belum Membuat Buku Dajjal Akan Muncul Dari Asia Asia Bukan Dajjal Yajud Majus Akan Muncul Dari Asia Versi Beliau Tita Tita vi Dari